Intro Thank you Verdi Sambo Yusuf Begur Publik tersentak ketika Polri sebagai instrumen negara yang selama ini menyadang gelar sunir kembali memunculkan air Polri terpuruk lebih dalam Fenomena Irjen Verdi Sambo bukanlah pembunuhan semata Bau amis kejahatan lain samar-samar menguasai korps bayangkara dari persaingan pengaruh jabatan hingga praktek mafia di institusi Polri Kasus Sambo yang menyeret sejumlah perwira Polri hingga membuat seorang presiden melakukan intervensi semakin mengukuhkan institusi Polri sebagai pengkhianat Tri Brata dan Eka Prasetya Publik terlanjur percaya adanya keterlibatan polisi berseragam maupun berbagai preman dalam permainan kotor Bisnis haram Ini seakan membenarkan ungkapan Satir Gustur bahwa di Indonesia hanya ada tiga polisi yang baik yaitu mantan Kapolri Jenderal Hugeng, patung polisi serta polisi tidur Presiden keempat yang kontroversial itu juga pernah membuat pernyataan terkait keterlibatan aparat keamanan termasuk Polri dalam menangani kasus terorisme maupun pelbagai gerakan yang dicap pemerintah sebagai intoleran, radikal, fundamental Sinyal men itu menguat kembali ketika kebijakan Polri begitu resisten dan represif terhadap suara kritis terutama yang berasal dari ulama atau tokoh Islam Kasus paling menonjol dan dianggap paling membunuh penegakan hukum dan rasa keadilan itu terjadi di kilometer 50 Dalam segmen ini, Polri nyaris langgeng menyandang stigma alat kekuasaan atau mafia ketimbang menjadi alat negara Polisi dicap sebagai anjing penjaga pengusaha hitam dan penguasa lalim dibanding membantu menyelesaikan persoalan kaum lemah dan tertindas Karena itu rakyat memilih menghindari perurusan dengan polisi Sungguh miris dan ironis, institusi Polri yang usianya hanya beda setahun dengan kemerdekaan Indonesia harus menerima pandangan sosial yang prejudis, kontradiktif dan ambivalensi di mata rakyat Semboyan presisi Polri hanyalah ilusi Mekanisme perekrutan taruna dan mutasi jabatan di jajaran Polri yang kapitalistik dan transaksional hanya akan melahirkan banyak polisi korup, tak bermoral dan pengis Jauh dari integritas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam melayani kepentingan publik, mencintai dan melayani rakyat sepenuh hati Namun demikian layak dipertimbangkan bahwa polisi-polisi itu tidak berdaya dan tak bisa disalahkan sepenuhnya Mereka terjebak pada situasi dan kondisi buruk Sistem yang rusak akut telah memperkosa cita-cita keyakinan dan pengabdian para polisi baik Sehingga idealisme terkoyak di mangsa paduan suara kejahatan Hanya ada a few good men dalam sindikat penyamun dan berbahaya di kelembagaan negara yang strategis itu Padahal sejatinya rakyat merindukan penegak kebenaran dan keadilan Verdi Sambo bagai membuka kotak Pandora kejahatan-kejahatan yang dilakukan atas nama negara Kasus Sambo menjadi representasi distorsi mayoritas institusi negara Seandainya tabu dianggap mewakili pemerintah dan negara Begitu terorganisir terstruktur dan masif, praktek menyimpang di institusi negara Sistem dan birokrasi bak organisasi rentenir, organisasi penjahat yang sewaktu-waktu bisa merampok, menganiaya Serta taubahnya sarang binatang buas yang mengancam keselamatan jiwa publik Behavior pejabat dan aturan birokrasi seakan menyatu menjadi konsorsium kejahatan yang berlindung di balik konstitusi dan sumpah jabatan Kerusakan mental aparatur negara menjadi begitu sistematik dan tampil secara formal di permukaan Faktor personal yang dipengaruhi orientasi duniawi juga menjadi penentu mematikan ketika diberi kepercayaan mengemban jabatan publik Negeri ini begitu susah untuk menghitung berapa banyak institusi negara dan aparaturnya yang menjadi penjaga kebenaran-kebenaran dan keadilan Sesulit menghitung berapa banyak manifestasi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI yang kadung dikuasai oleh Manakala rakyat Indonesia menggandrungi materi dan takut mati Seharusnya kecerobohan vertis Sambo sekaligus kelemahan Polri menjadi momen breaking ice terhadap karut-marutnya hampir semua institusi negara Kasus Sambo telah membuka ruang kesadaran semua pihak bahwa kejahatan dan kebaikan selalu membersamai kehidupan semua orang Komunal bahkan pada institusi negara, seluruh anak bangsa tetap layak berupaya menyelamatkan institusi Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya Seperti kata orang bijak, jangan membakar lumbung padi hanya untuk membunuh tikus-tikusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!